Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Oke guys, malam Jumat, seperti biasa Waktunya kita buat ngebahas video-video creepy Dan penampakan dari playlist hormat yang klasik Dan hari ini gue pengen ngelanjutin Buat ngebahas 5 penampakan hantu anak kecil Yang paling menyeramkan part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya ada di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue creepy banget Jadi ada seorang youtuber dari Chile Yang datang ke sebuah kuburan pada tahun 2015 yang lalu Awalnya dia datang kesitu karena mau cari informasi Tentang kisah seorang anak laki-laki Yang katanya dulu pernah memprediksi tanggal kematiannya sendiri Nah pas di kuburan, dia tuh datang sama temennya Dan temennya itu yang nge-videoin dia Sampailah dia tiba di depan sebuah Nissan Dia sempat berhenti sebentar disitu Dan tiba-tiba dia tuh kayak ngedenger ada suara langkah kaki di sebelah kirinya Jadi otomatis dia noleh ke kiri Tapi pas dia lihat ternyata disitu gak ada siapapun Terus gak ada apa-apa sampai beberapa tahun kemudian Dia tuh tiba-tiba iseng buat ngeliat-liat lagi video-video lamanya Termasuk juga videonya pas di kuburan beberapa waktu yang lalu Dan disini dia baru sadar kalau ada yang aneh Di rekaman video pas dia lagi ada di kuburan itu So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Terima kasih telah menonton Di video yang barusan kalian bisa lihat Di belakang youtuber ini itu kayak ada seorang bocah laki-laki Yang kayak berjalan mendekat ke arah youtuber ini Kalian juga bisa lihat kalau youtuber ini tuh sempat noleh ke arah bocah ini Tapi disitu dia mengaku kalau dia gak ngeliat apapun Dia dan temennya juga bilang kalau di kuburan itu dia gak ketemu orang siapapun Dan lebih anehnya lagi Kalau kalian perhatiin baik-baik Kulit dari bocah itu warnanya bukan kayak orang normal Warnanya bisa hijau gitu guys Dan sampai sekarang youtuber ini masih mengklaim Kalau video yang diambil pada waktu itu 100% real Jadi ada sebuah kuburan di Meksiko Dimana di kuburan itu belakangan ini tuh kayak sering terjadi hal-hal aneh Biasanya kalau orang datang ke kuburan itu kan naruh bunga Kadang kalau di luar negeri orang tuh juga datang ke kuburan sambil ngebawain sesuatu Kayak ngebawain mainan Atau barang-barang yang dulunya disukai sama orang yang meninggal di kuburan itu Tapi barang-barang itu seringkali bisa pindah-pindah sendiri Kayak ada yang mindah atau ada yang ngambil Makanya salah satu anggota keluarga Yang keluarganya dikuburkan disitu Punya inisiatif untuk masang trail cam Di salah satu pohon menghadap ke kuburan itu Siapa tau dia bisa dapetin bukti Siapa-siapa yang nyuri barang-barang itu Dan beberapa hari kemudian Pas mereka kembali ngambil trail cam itu Buat ngecek hasil rekamannya Mereka shock banget Karena ada seorang gadis kecil yang keliling muter-muter di kuburan itu Dia juga sempet mampirin nisan-nisan yang ada disitu Kayak ngambilin barang-barang yang ditinggalin anggota keluarga di kuburan itu Karena khawatir akhirnya anggota keluarga ini lapor ke manajemen pemakaman Pas si manajemen pemakaman ini lihat Mereka shock banget Karena mereka tau gadis kecil itu siapa Ternyata gadis kecil itu adalah salah satu orang Yang juga dimakamkan di pemakaman itu Besoknya pihak manajemen pemakaman ini Langsung menghubungi ibu dari almarhum gadis kecil itu Dan ibu itu juga dikasih lihat foto dari bocah itu Bocah itu bernama Fabiola Gonzalez Dan ibu itu langsung tau kalo bocah yang ada di foto itu adalah anaknya So cerita yang barusan itu real ya guys Bukan cerita fiktif Tapi ini adalah kisah real yang terjadi di Meksiko Seorang youtuber bernama Danny dan pacarnya masuk dan eksplor ke sebuah rumah tua yang udah gak terpakai Sebenernya gua liat ada yang aneh dengan rumah itu Dimana biasanya kalo rumah yang udah gak ditempatin Itu kayak bangunannya jelek Udah kayak mau rubuh Furniture dan perabotannya udah gak ada Dan barang-barangnya udah pada rusak semua Tapi di rumah ini barang-barangnya tuh bisa masih lengkap guys Bahkan masih banyak piring yang ditumpuk di atas meja makan So menurut gua ini aneh banget ya Tapi kayak kondisi rumahnya tuh emang kotor aja gitu Tapi sampai mereka terakhir keliling di rumah itu Mereka tuh sama sekali gak nemuin siapapun Dan di bagian akhir video Pas mereka udah mau cabut keluar dari rumah itu Tiba-tiba kayak ada suara benda yang jatuh Yang gak jelas sumbernya dari mana Dan karena mereka udah mulai takut Akhirnya mereka mutusin buat segera keluar dari rumah ini Tapi pas mereka udah berhasil keluar dari rumah ini Dan mereka ada di depan rumah ini Mereka sempet ngarahin lagi kameranya Ke salah satu jendela yang ada di rumah itu Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terekam di kameranya So gua pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Get out love What the hell This house is haunted for sure There's definitely something in here 100% There's someone in the window There's someone in the window Get out of here now Get out of here I just see your face Go Go Kalian bisa lihat ya Di video yang barusan Itu kayak ada sosok anak kecil Yang nongol di jendela rumah itu Seolah kayak anak kecil itu Ngeliatin ke arah mereka berdua Sosok itu cuman keliatan cepet banget Karena mereka udah panik Dan mereka udah buru-buru Langsung cabut keluar dari situ So video berikutnya ini berasal dari sebuah rekaman keluarga Yang lagi liburan ke Disneyland yang ada di Jepang Di dalam Disneyland itu juga ada hotelnya guys Jadi buat orang yang gak cuman mau ke Disneyland Tapi mau nginep disitu itu juga bisa Nah seperti orang liburan pada umumnya ya Orang ini tuh juga cuman iseng aja gitu Jalan-jalan di lobby hotelnya Dan kayak ngevideoin gitu guys Tapi dia gak sadar Kalau di videonya itu Ada sesuatu yang ikut rekam di kameranya Disitu keliatan kayak ada sosok gadis kecil berwarna putih Sosoknya itu kayak transparan Kayak translucent gitu Tembus pandang Dan kita juga bisa ngeliat tembok yang ada di belakang bocah ini Tapi kalo kalian perhatiin baik-baik Sosoknya itu siluetnya emang bener-bener mirip sama gadis kecil guys Sosoknya cuman kerekam bentar Terus kameranya langsung di-panning Di arahin lagi ke arah lobby hotel yang tadi Dan orang ini kayaknya sama sekali gak sadar sama penampakan yang barusan Dan setelah beberapa waktu kemudian Dia pas liat-liat lagi rekamannya Dia baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh Di videonya So ada seorang youtuber dari Inggris Yang punya konten yang sangat unik menurut gue Doi namanya CJ Dan anjingnya bernama Lance Jadi Doi tuh pergi ke tempat-tempat yang cakep Dan keren yang ada di Eropa Gak cuman ngedatengin Tapi Doi tuh juga nginep disitu Jadi channel Doi ini sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal Dan kalau gue amatin Doi tuh kayak tipikal orang yang skeptis Sama sekali gak percaya sama hal-hal yang berbau supranatural kayak gitu Dan karena dia ini udah tinggal sama anjingnya tuh lama banget Jadi Doi tuh ngerti banget gelagat anjingnya guys Dan suatu hari Doi tuh lagi iseng Mau bikin video tutorial buat ngebenerin kulkas camper vannya yang rusak Tiba-tiba anjingnya tuh kayak tingkahnya aneh banget Nah, I'm sure with house fridges you're supposed to Right, so I'm pretty sure with a house fridge If you move it, you're supposed to leave it like 12 or 24 hours To settle, for the gas to settle Now I've just flipped it upside down and back again So I'm gonna give it the full 24 hours I think To work What are you looking at? You keep freaking me out, Doug There's no one over there Can you see someone? I'm not There's actually a well Just where I'm parked You go down this little track And there's a well with a big metal bar on it And originally I was gonna go and park there And I saw the wow Instantly started thinking about the ring Which when I was about I think it was about 10 when it came out Scared the shit out of me For like a month I didn't sleep properly Pas sorenya, Dougie makin ngerasa gak enak Karena tiba-tiba Dougie tuh kayak ngedenger ada suara orang Padahal disitu sama sekali gak ada orang Okay I'm just seriously freaked out now A minute ago I could hear like really loud moaning Like Like just booming across the mountains So I've come down to where I could hear it I got to this old well And it stopped I mean that thing's wild freaky It's like it's from out of the ring But just as soon as I got here Just from over there There's no track or anything It's just wood And this girl appeared Dressed like kind of like a monk No shoes And no hair So I said bonjour and that And she responded I asked if she was okay But she didn't respond then She just carried on walking So I carried on a bit And thought I better double check Went to go and find her again She's gone So up that way That's where my van is And that goes to the road But down where she went that way There's nothing And there's nothing for miles Where did she go? I'm gonna leave CJ bilang kalau anjingnya yang bernama Lance ini Friendly banget Dia tuh sangat suka sama manusia Bahkan orang asing sekalipun Tapi anehnya Anjing yang bernama Lance ini Justru takut ketemu sama gadis kecil botak yang tadi Dan keesokan harinya Do itu kayak ngeliat lagi Gadis kecil yang sama Jalan sendirian masuk ke dalam hutan Dan dalam kondisi yang masih sama Gak pake alas kaki Dan botak Kali ini Do itu juga sempet ngerekam gadis itu Dari kejauhan Yes video yang tadi tuh emang gak terlalu jelas Karena direkamnya tuh dari jauh banget Jadi sosoknya itu cuman keliatan kecil Tapi kalian bisa liat ya Disitu ada kayak sesuatu yang berwarna putih Yang kayak bergerak masuk ke dalam hutan Jujur gue gak tau apakah sosok yang tadi tuh Jin, penampakan setan, peri Atau cuman orang yang aneh aja Kalau itu orang Kenapa bentukannya kayak gitu Menurut gue aneh banget ya Cewek, botak, jalan sendirian di hutan Dan gak pake alas kaki So that's it untuk video kali ini guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel yang tadi aku mention Semua linknya ada di description box di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax